R.S.I.P. umumkan Bojan Hodak sebagai pengganti Louis Besar Lgan Sepak Bola Indonesia. Juru taktik berusia 52 tahun itu pernah sebentar menangani PSM Makassar pada 2020. Sebelumnya, Bojan Hodak menangani klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Namun, pelatih berkepala pelontos itu mengundurkan diri pada Rabu, 26.07, pagi WIB. Sesaat setelah Bojan Hodak memilih untuk meninggalkan Kuala Lumpur FC, Persib Satset Satset dengan memperkenalkannya ke publik. Kami sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini, dan hari ini mengumumkannya. Ujar Deputi CEOPT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono. Teddy memberikan target yang cukup tinggi kepada Bojan Hodak. Persib minimal mesti bisa masuk 4 besar BRI Liga 1 untuk lolos ke Championship Series. Padahal, saat ini, Maung Bandung sedang terpuruk di zona degradasi. Persib menempati peringkat ke-16 dengan 3 poin hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Kami berharap, bersama pelatih baru ini, Persib bisa bangkit untuk memburu target awal, yaitu posisi 4 besar, Imbu Teddy. Bojan Hodak bukan pelatih sembarangan di Malaysia. Ia membawa Kuala Lumpur City FC menjuarai Piala Malaysia 2021 dan runner-up Piala AFC setahun kemudian. Selain itu, Bojan Hodak juga pernah mempersembahkan gelar Liga Super Malaysia kepada Kelantan FC pada 2012, Piala AFA Malaysia 2012 dan 2013. Bojan Hodak juga pernah sukses dengan klub kaya Raya Malaysia, Johor Darul Tahzim, JDT, dengan meraih trofi Liga Super Malaysia pada 2014 dan Malaysia Charity Shield 2015.